Intro Rangkaian acara inovasi Indonesia Expo oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset Inovasi Nasional tahun ini digelar dengan konsep virtual dan kehadiran fisik yang dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan. Sebelum menggelar agenda pameran yang rutin diadakan setiap tahun untuk mendekatkan masyarakat dengan dunia penelitian dan pengembangan Kementerian Riset dan Badan Riset Inovasi Nasional memberikan sejumlah penghargaan kepada berbagai elemen masyarakat dan instansi dimulai kategori pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, hingga individu yang dinilai paling berjasa dalam memberikan sejumlah inovasi bagi perkembangan bangsa. Provinsi Jawa Tengah didobatkan sebagai provinsi paling inovatif di Indonesia. Lalu dikuti kategori pemerintah kabupaten paling inovatif yang diraih oleh Kabupaten Wonogiri dan pemerintah kota paling inovatif diraih oleh kota Surakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun menyambut baik seluruh prestasi yang diterima oleh sejumlah daerah yang diwakilinya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ia berharap bahwa prestasi ini bisa menjadi pembuktian bahwa karya penelitian dalam negeri pun bisa bersaing dan menjadi solusi dari sejumlah permasalahan dalam skala global. Ya sebenarnya ini keseriusan kawan-kawan di tingkat kabupaten, kota, provinsi yang mereka ternyata riset, inovasi, kreasi itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Ada banyak sekali ya tadi yang disampaikan oleh individu saya yang senang umpama tempe instan, tempe super instan. Jadi bagaimana kemudian seorang ibu menciptakan itu, itu tentu akan sangat baik. Tadi juga ada yang disampaikan umpama bagaimana mereka mengelola keuangan dengan platform digital itu juga baik. Terus kemudian bagaimana teknologi tepat guna diberikan kepada warga yang ada di situ dengan baik. Menteri Riset dan Teknologi yang merangkap Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Tengah bisa membuktikan bahwa pemerintah dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk berinovasi. Akses yang mudah serta dukungan yang diberikan oleh pemerintah Jawa Tengah kepada masyarakat menyebabkan tingginya tingkat keikut sertaan masyarakat untuk berinovasi. Kami memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dari kota, kabupaten, provinsi yang memang memberi kesempatan kepada warganya untuk melahirkan inovasi yang paling tidak itu bermanfaat buat mereka sendiri, artinya buat kelompok mereka, buat daerah mereka. Dan kalau semangat berinovasi ini sudah muncul dari bawah, maka ini akan memberikan modal besar nantinya ketika kita harus membuat inovasi yang mungkin skala nasional atau skala global. Pameran Inovasi Indonesia Expo melibatkan 10 lembaga pemerintah, 21 perguruan tinggi, 5 balit bank daerah, 17 startup, hingga 5 mitra internasional selama 3 hari berturut-turut. Aosir Yondolu, Agung Happy, Jakarta. Terima kasih telah menonton!